Nomor 24 Berikut ini contoh sifat kolligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari Dari 5 contoh penerapan koloid di atas Yang merupakan penerapan berturut-turut Sifat koloid absorpsi dan dialisis adalah nomor Kita hurut ya, satu-satu Nomor 1 Terjadinya warna biru di langit pada siang hari Kalau sore hari warnanya jingga Ini adalah efek tindal Tindal Jadi penghamburan cahaya matahari Oleh partikel-partikel koloid di udara Titik-titik air itu Ini efek tindal ini muncul saat ada karnaval Sorot lampunya itu bisa seperti saat manggil batman Nah itu Gara-gara efek tindal ini Ya Nomor 2 Penyembuhan penyakit sakit perut Disebabkan oleh bakteri dengan nurit Nah ini yang disebut Absorpsi Apa itu absorpsi? Ini adalah penyerapan suatu zat di permukaan zat lain Penyerapan Penyerapan Nah oke Ini adalah absorpsi ya Terus pembentukan delta di muara sungai ini Contoh dari koagulasi Koagulasi ini penggumpalan Ya Jadi penggumpalan ini terjadi di delta muara sungai itu Ya Ini pakai konsep penggumpalan ini Ya Terus ini ada proses pencucian darah Nah ini dialisis Dialisis Nah Dialisis selain untuk mencuci darah Biasa juga untuk mengurangi asam cyanida pada tapioca Asam cyanida ini beracun ya Berbahaya Nah Dialisis ini adalah Apa ya Mengurangi ion pengganggu Mengurangi Ion Melalui Membran Semi Permeable Ya Cuci darah juga seperti itu Jadi ion-ion yang biasanya bisa dipisahkan oleh ginjal kita Ya Di proses filtrasi Nah filtrasi kan semi permeable ya Pembuluh darahnya itu Nah ini gak bisa dilakukan karena ginjalnya rusak Ya diganti dialisis Ya Itu Sebenarnya Ion-ion yang tidak berguna itu nanti akan dibuang Nah ini Proses yang sebenarnya yang enak ya diginjal Tapi kalau gak bisa gimana lagi ya Kita perlu dialisis Biayanya mahal ini Jadi jaga ginjal kalian Jangan suka minum-minuman instan ya Berbahaya buat ginjal Nah oke Penambahan gelatin pada es krim Gelatin pada es krim ini disebut apa ya Koloid penjaga Koloid penjaga Penjaga ini melindungi Ya Melindungi koloid lain Ya Agar tidak Terjadi Koagulasi Oke Jadi jelas Yang merupakan jawaban itu nomor berapa tadi Absorpsi Ini adalah yang nomor 2 Dan dialisis Ini adalah yang nomor 4 2 dan 4 jawabannya adalah yang D Baik ini pembahasan untuk nomor 24 Berapa Sari kata Sari kata Sari kata